Al-Aslami Jabir radiyallahu anhu Ini Jabir Ketika beliau Masuk Islam itu Sebelum Nabi Hijrah S.A.W Ini Jabir ketika itu masih Anak-anak Diantar sama bapaknya Namanya Abdullah Abdullah ini bin Amr Al-Ansari Ini Ketemu Nabi ketika Bayat Akobah Iku ketika Jabir masih anak-anak Ketemu sudah lihat Nabi Sudah sahabah Sudah Akhirnya Jabir ikut Ketika Nabi S.A.W Hijrah ke Madinah Ketemu Nabi sudah iman Akhirnya iman kuat Ketika Nabi mau perang Kepingin ikut terus Kepingin ikut terus Tapi Kecuali Perang Badar Sama perang Ohot Ini Jabir gak bisa ikut Malah perang Badar ini Ada Valilahnya Ohot Ya semua Perang sama Nabi Valilah semua Cuma disebut Kurang kan Badar sama Ohot Di antara ini Itu Jabir gak ikut Tapi selain perang Badar sama Selain perang Ohot Jabir ikut terus Ketika perang Badar sama perang Ohot Ini Jabir gak ikut Soalnya dilarang Bapak Dilarang Bapak Disuruh jaga Anak-anak WTOE Abdullah Saudari-saudarinya Jabir Jangan ikut Jagaan Madinah Jagaan Saudari-saudarimu Jumlah saudarini Sembilan orang Anak-anak WTOE Somo Siji Lanang Jabir Konjoko Akhirnya setelah Abai Jabir Yaitu Abdullah Wafat ketika Perang Ohot Akhirnya Jabir Ikut perang Semua perang Gak ada lagi Yang larang-larang Ketika Abdullah Ikut meninggal Syahid ketika Perang Ohot Bapaknya Jabir Ketika perang Ohot Itu Syahid Sampai ketika Meninggal Sampai di Muthilabihi Muthilabihi Dibunuh dengan Cara sangat sadis Kubungnya dipotong Hidungnya di Iris Dibelah perut Perut Sampai Muthilabihi Abdullah Bapaknya Jabir Aku Ohot dalam keadaan Yang mengenaskan Akhirnya Ditutupi Sama kain Ketika Jabir Ketika Jabir Anaknya datang Kepingin Lihat Dilarang Sama kaum Jangan 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 Lihat Ini Bapakku Iya tapi Jangan Lihat Sudah Gak tegel Kalau ini Lihat Nanti Malah Sedih Akhirnya Ketika Sudah Jabir Gak sabar Kepingin Lihat Ini Bapakku Akhirnya Pengen Lihat Lagi Rasulullah Sallallahu 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 Angkat Jenazah Ini Angkat Sallallahu Abdullah Ini Akhirnya Diangkat Akhirnya Dikubur Ketika Sudah Dikubur Jabir Nangis Akhirnya Ditemui Sama Nabi Sallallahu 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 Kenapa Ya Jabir Bapakku Ya Rasulullah Syahid Kok Nggak Usah Nangis Wahy Jabir Bapakmu Itu Di Innallaha Innallaha Kallama Abaka Kifahan Kok Itu Bapakmu Diajak Ngomong Sama Allah Langsung Biasanya Allah Ketika Ngajak Ngomong Dibalik Hijab Atau Ada Utusan Tapi Bapakmu Diajak Ngomong Kifahan Langsung Langsung Tanpa Tempat Allah Tanpa Tempat Tanpa Jihad Tanpa Jihad Kemudian Ditanya Sama Allah Minta Wahai Abdullah Tak Turuti Ternyata Bapakmu Itu Kata Rasulullah Ya Allah Saya Minta Kembalikan Saya Ke dunia Biar Saya Bisa Terbunuh Lagi Karnamu Ya Allah Akhirnya Dijau Sama Allah Sudah Sudah Tetapkan Wahai Abdullah Bahwa Orang Yang Sudah Melalui Alam Dunia Tidak Akan Lagi Kembali Ke Dunia Permintaan Yang Itu Saya Tidak Mau Ngasih Siapa Yang Ngasih Habar Mereka Ya Allah Kalau Orang Yang Terbunuh Karena Itu Nikmatnya Seperti Saya Ini Siapa Yang Ngasih Habar Kalau Tidak Tau Mereka Nanti Kasian Tidak Ada Yang Kepingin Saya 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 Akan Menyampaikan Sama Orang Orang Di Belakang Akhir Turun Ayat Akhir Akhir Allah Saya Menyampaikan Ini Jasa Abdullah Bin Amral Lansari Jasa Akhir Nangis Meneh Ya Rasulullah Bapakku Ini Meninggal Sudah Nikmat Tapi Saya Sengenes Kenapa Hanya Meninggalkan Anak-anak Banyak Utangnya Ake Ini Saya Yang Nanggung Utangnya Bapakku Ini Saya Utangnya Banyak Ini Yang Lagi Juga Banyak Ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah Sallallahu 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 Melas Melas Sama Jabir Tahu Di rumahnya Jabir Ini Nabi Tahu Ada Tempat-tempat Yang dibuat Untuk Ngerengke Kormo Jadi Orang Arab Itu Latare Kadang dibuat Ngerengke Kormo Ini Rasulullah Sallallahu 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 Akhirnya Nabi Sallallahu 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 Menyeru Jabir Tempat Yang Buat Ngerengke Korma Itu Kasihan Korma Sebaran Korma Di Masing Masing Di Semua Tempat-tempat Yang Buat Ngerengke Korma Taruhan Korma Korma Terus Nanti Temponya Orang-orang Yang Nageh Sama Kau Utang Itu Ditageh Kabari Saya Saya Tak Kesitu Akhirnya Dikabari Sama Jabir Ya Rasulallah Ini Mau Datang Sabari Korma Di Semua Yang Dibuat Ngerengke Korma Korma Sedikit Sedikit Akhirnya Disuruh Sama Nabi Korma Itu Didekatkan Nabi Datang Duduk Di Atas Tempat Yang Dibuat Ngerengke Itu Akhirnya Korma Didekatkan Sama Nabi Yang Dibuat Ngerengke Yang Nageh Datang Ada Nabi Sallallahu 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 Akhirnya Di hadapannya Nabi Tanya Habari Kok Nageh Ini Punya Utang Bapaknya Iya Ya Rasulallah Berapa Utang Sekian Ya Rasulallah Dibayar Pakai Korma Mau Enggak Gak Bapa Ya Rasulallah Kalau Pakai Korma Berapa Berat Sekian Ya Rasulallah Di Korma Yang Disebar Kira Di Dekat Nabi Diambil Nabi Ditaruh Wadah Kata Jabir Seng melihat Enggak Kurang Satupun Enggak Kurang Tapi Dikerakupin Nabi Ada Terus Sampai Penuh Kandung Sekian Ya Cukup Rasulallah Ya Datang Lagi Sen Berapa Sekian Akhirat Dilunasi Sama Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mujizat Jabir Bin Amtillah Lansari Yang Tanya Sama Nabi Ya Rasulallah Bi Api Ummi Akhbir Ni An Awli Syai'in Khalakah Allahu Qabla Al-asyi'a Kala Ya Jabir In Allah Khalakah Qabla Al-asyi'a Nur Nabi Muhammad Sallallahu Al-asyi'a Noreh Jabir Radiyallahu Anhu Khal Khal Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Kullu Abdin Sopo 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 Nika Ulo Ala Ma Matah Natepi Ingatasi Tingkah Matah Kan Mati Sopo Kullu Abad Alayhi Ingatasi Marwah Muslim Nabi Sallallahu Bersabda Orang Semuanya Nanti Akan Dibangkitkan Keadaannya Seperti yang Dulu Ketika Dia mati Dulu Ada Sahabah Itu Meninggal Ketika Setelah Pakaian Ikhram Terus Dia Di Dalam Pakaian Ikhram Mau Haji Itu Dia Didupak Sama Untan Akhirnya Jatuh Mati Kata Nabi Sallallahu Ini Jenazah Jangan Ditutupi Kain Kepalanya Jangan Tutupi Kain Jangan Dimandikan Jangan Dikasih Menyawangi Jangan Ditutupi Kain Di Kepalanya Ini Ini Akan Dibangkitkan Hari Kiamat Langsung Talbiah Langsung Labbaik Allahumma Labbaik Soalnya Mati Dalam Keadaan Ikhram Hari Kiamat Orang-orang Dibangkit Ada Yang takut Ada Yang Ini Orang Ini Tadi Sahabah Dibangkitkan Langsung Labbaik Allahumma Labbaik Minna Hoi Ma'atum Labbian Orang Itu Akan Dibangkitkan Seperti Keadaan Dia Mati Dan Orang Itu Akan Mati Seperti Keadaan Dia Biasanya Hidup Hobi Ini Hidup Apa Ya Sudah Matinya Seperti Keadaan Dia Ketika Hidup Dan Nanti Ketika Mati Itu Seperti Keadaan Hidup Ketika Hari Kiamat Dibangkitkan Keadaannya Seperti Ketika Mati Ada Orang Hobi Sholat Wala Sholat Kobliyah Ba'diyyah Uluha Witir Tasbeh Awabin Hobi Sholat Ya Matinya Dalam Keadaan Sekitar Sholat Entah Di Dalam Sholat Entah Arab Sholat Entah Ba'da Sholat Pokok Tunggu Sholat Hobi Sholat Hobi Ini PS Ya Mati Ya Arab Mangkat PS Setelah Dolanan PS Tanya Ngarub PS Ya Matan Nes Alama Asya Aleh Wayub Alama Mata Aleh Hobi Hati-hati Sama Hobi 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 Ya Hobi Ya Sudah Entah Ketika Hori 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 Tah Ba'd Dan Baca Quran Sekitar Itu